Orang Cirebon gak takut kelaparan, asal presidennya Pak Jokowi, karena perhatian sama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Dinasik MD Update. Viral video, sindiran dari orang Cirebon soal kenaikan harga BPM. Kalau bisa Rp25.000 tetap dukung Jokowi. Pemerintah Indonesia telah resmi menaikkan harga BPM bahan bakar minyak subsidi dan non-subsidi pada 3 September 2022. Kebijakan pemerintah atas kenaikan harga BPM subsidi mendapat banyak kecaman penolakan dari kalangan masyarakat. Namun warga Cirebon merespon kenaikan harga BPM subsidi tidak dengan kemarahan. Mereka menanggapinya dengan senyuman sindiran atau satiri. Senyuman sindiran terlihat pada bapak-bapak warga Cirebon yang merespon kenaikan BPM subsidi. Dengan senyum sindiran, mereka tidak takut kelaparan akibat kenaikan harga BPM. Seperti dilansir portal Majalengka dari undahan video akun Instagram Fakta Indo. Dalam video tersebut terlihat seorang laki-laki sepun berbicara tentang kenaikan harga BPM subsidi bersama beberapa temannya di belakang. Bapak-bapak tersebut tampak berada di depan toko sembako yang berada di wilayah Cirebon. Assalamualaikum, Bapak Presidenku, Bapak Jokowi yang baik hati. Alhamdulillah, BPM naik 10 U kecil. Bagi wong Cirebon sih. Mantap. Pelamun bisa sih wong Cirebon, kalau bisa. 25 ribu tenang wong Cirebon beli kelaparan. Tetap dukung wong Cirebon, siap. Siap, dukung wong Cirebon. Dukung wong Cirebon, cukup wong Cirebon. Oke, selama-lamanya Presiden kita, Jokowi-Jokowi. Lanjutkan. Lanjutkan seumur hidup. Orang terpengat takut kelaparan. Asal Presidennya Pak Jokowi. Karena perhatian sama rakyat. Karena merakyat sama rakyat, tandasnya sambil tertawa bersama dua orang di belakangnya. Pret, celetuk orang di belakangnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Ignatius Johan menetapkan harga baru BPM jenis per toilet semula 7.650 lit per liter menjadi 10.000 per liter. Sedangkan untuk jenis solar dari 5.150 per liter menjadi 8.600 per liter. Sementara BPM jenis pertama dari semula 12.500 per liter menjadi 14.500 per liter.